Jangan jauh, gak mau. Kak Tasya tuh ngerasa paling bener di dunia ini, ya? Nah, lo kenal rumahnya? Dah, dah. Aneh. Ay, persih, kaki. Hello, everyone. Welcome back to Tasya Adabina Channel. Wuuuh. So, hari ini aku lagi nunggu si Juna dateng dari hotelnya. Aku lagi di rumah sama adik aku. Terus, karena aku pengen ngebales prank dia kemarin, yang bikin aku berantem sama Yolo Ina, aku pengen nge-prank dia balik hari ini. Jadi, aku ntar sama adik aku bakal kura-kura ribut. Kura berantem. Bakal berantem. Kita bakal lihat ekspresinya si Juna gimana. Apakah dia bisa menjadi seseorang yang baik dan benar untuk memisahkan dua adik yang berantem. Padahal aku sama kakak. Iya, dua di kakak yang berantem. Padahal kan aku sama kakaknya itu jarang berantem. Gak pernah, Amir. Gak pernah ya, dia? Begitu bisa gak ya? Soalnya gak pernah berantem. Soalnya gak pernah berantem. Tapi, let's try, ya kan? Kita lihat apakah dia seorang calot kakai-kakai yang sempet tibao. Karena kalau gak bisa misahin adiknya sama kakak berantem, berarti dia di blacklist. Gak lah, amit-amit coy. Jadi, yaudah, kita tunggu aja. So, sekarang ini udah jam... Sekarang jam berapa nih? Bagaimana, bang Juna? Sekarang udah jam 6, bentar lagi dia nyampe. Oke, let's keep on watching. Aku set kameranya dulu. Watchnya ada... Mari... Kita tutupin lagi di sini. Udah, 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 udah. Tutupin tuh kakak. Gak, kalau kayak gini mah gak keliatan lah. Kan ditutup sama ini. Guys, si Juna udah mau nyampe. Aku mau prepare dulu. Terus bukain pintu buat ya. Ya, bentar! Ini kakak berapa? Gak, gampang ada yang kakak macet. Udah nonton vlog Turki? Iya. Mas, boleh. Kenapa? Eh, olah dia! Apa masalahnya? Ini lah nih. Nah, guru besar biasa lah. Kamu dibilangin. Ngapain lu nonton itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Lu lalu ya? Nungguin si Fahnya nih dari tadi kelamaan. Udah siap lu. Mana? Tuh, tuh temenmu Fahnya. Setiap hari ada ya temennya di depan lakson-lakson gitu? Ya, taunya ya. Lakson itu gitu. Yang ngapain lakson-lakson kayak gitu? Yang ngapain mama ya? Gak jelas. Malam-malam, lakson-lakson. Kemarin pulangnya malam banget lagi. Gak malam kemarin kan ya udah bilang sama Kak Tasa. Kak Tasa, hanya jam 11 pulang. Ya emang tuh jam 11 gak malam? Pagi. Ya, mana tau namanya macet. Mana ada macet, Menden? Menden macet. Ya kan emang biasa kayak gitu. Apa sih, Kak? Ya, Paknya kenapa ada masalah? Ya kenapa? Tiba-tiba datang warah-marah gak jelas tahap, loh. Siap, Menden datang-datang. Orang datang juga udah dibilangin. Yang ditar di gisah-gisahan saya sih, duduk. Ya gak suka aja gitu loh. Gak bisa dibilangin orang. Iya, nyanyi tuh udah bilang jam 11 nyanyi gerak. Ya, mana biasanya janyi jam 11 nyampe rumahnya? Hah, yang namanya orang tuh perempuan ya. Sinerilanya jam 12 gak balik sini berubah jadi rumput kamu lagi. Sebisanya jam 11 belum jalan. Mana sih? Baru juga. Tau, bisa ngapain orang. Tau, bisa ngapain orang. Tau, bisa ngapain orang. Tau, bisa ngapain orang. Tau, bisa ngapain. Tau, bisa ngapain. Tau, bisa ngapain. Tau, bisa ngapain. Tau, bisa ngapain orang. Kan tapi Fanyo ada izi Kenapa jadi ngebelain Fanyo ya? Kan tapi kata Fanyo ada izi Gini apa? Emang boleh? Kalo izin berarti bulan pagi boleh gitu? Kamu jawab apa tentunya? Pas Fanyo izi Nggak baca? Kan aku lagi kerjain dos Ya berarti kan lupa tata lah Kok jadi nyalain aku sih? Bukannya nih inputnya udah ujain kan? Udah apa? Ya tapi udah ngasih kabar setidaknya Nggak jelas banget Ini Fanyo pasti gara-gara temenan sama si Santi nih kan? Kenapa nyalain dia sih? Ya pasti gara-gara temenan sama Santi Emang dia tuh bawa pengaruh buruk udah? Ada udah Nggak bisa dibilangin Biarin aja Biar mama tau sekalian Nipi ini kakak lu gantem nih pi Udah rapi nggak usah buat ikutan rapi Tidak Mau dimakannya juga? Enggak Jadi kakak jangan galak-galak tau kak Apaan sih? Ya anggaran bisa dikasih tau pelaman Enggak ini nggak bisa dibilangin nih memang nih Baru juga selesai SMA Biarin? Jelas Semakin lama mungkin nggak jelas Udah deh nggak usah ya gitu Perjaannya tiap hari kalo nggak main tiktok Kamu juga main tiktok Gua nyari duit Tp-tp lah sama cowok-cowok Udah mulai genit ya sekarang ya Apa sih kak? Iya Nggak genit dasar Bilangin mama bertau Setiap aja kita Mau Melawan Siapa yang orangnya diem dari tadi Kayaknya melawan itu sekarang kan? Apaan ngomongnya? Kamu nggak ngasih sama mama Iya kan? Shhh Iya dia diem tuh malam-lamam hati tuh pasti Kamu tubuhin gue yang mana-mana diri Mana ada? Ini memang harus diajarin nih sayang Nggak bisa nih dibiarin kayak gini nih dia nih Iya pelan-pelan ya si tampennya Maksudnya puntak-puntak gitu Maksudnya selesai lebaran Nggak bisa lah kayak gitu Tuh kan? Nenjawab kan? Mau anda mati? Diem Bandel kali nyari masalah Masih apa? Inilah si panya nih mah Kenapa lagi? Udah dibilangin nggak boleh Dibiar ikas tau nggak mau Iya dia masih tau kan kemana Nggak ada udah menjawab Tanya tuh menjawab dah mati kan Melawan kan pasti kan Biar aja biar-biar mama tau itu Apa lagi? Si panya ini bertingkah Kemarin yang udah diam Udah ngerasul mama kan? Apa? Ngerasul 11 pulang Kak Asum malem-mari tiba-tiba nggak jelas Tuh udah tiap malem tiba-tiba Kau nilau lewat Tiba masuk tuh manggil-manggil Tanyanya Nggak ada Udah Fi Api Api Apa ini prank? Nggak ada prank Nggak ada prank Itu masih di mobil ngga plan mama gitu ya Nggak ini Si panya ini udah mulai bandel sekarang Udah mulai bandel mah udah nggak bisa dibilangin Melawan dan Nggak bisa dibilang Tengah lo tuh sampe keluar mama barusan kan Karena aku udah bilang Nggak usah nanti Udah kamu nggak usah ikut-ikutan Ini memang harus dibilangin nih anak nih Kalau diem tuh melawan dalam hati Jawab nggak mau Kak Asi tuh ngerasa paling bener di dunia ini iya Nggak emang kenapa bener ya Udah 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 Ay пришik Eh Udah Gatak gw nyatak Nih apaan sih? Hancif Betul Nur mee loncat-loncat Nyebalin masih! Guys, terima kasih telah menonton! Sampai menuju kau! Aduh! Apa yang aku lakukan? Bagaimana perasaannya? Tiba-tiba... Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini! Semoga video ini bisa menghibur kalian, walaupun sebenarnya ini gak penting Karena itu ide dadakan, jangan dicontoh Karena ini semua cuma rekayasa, jadi kita gak pernah berantem Kita sama sekali gak pernah berantem Kalaupun misalkan ada yang salah, pasti kita saling menasehati dan kita saling ngedengerin Makanya bingung juga tadi Karena gak pernah Terima kasih telah menonton video ini guys Jangan lupa like, comment, dan subscribe Comment di bawah video ini Bye bye!